Tetapi memang faktanya Dilanda krisis hebat seperti sekarang ini Banyak orang tidak alert Tidak sungguh-sungguh bertobat Kalau saudara tanya saya bagaimana Pak Eras tahu Mereka tidak sungguh-sungguh alert Kalau saya perhatikan percakapan-percakapan dalam media sosial Percakapan-percakapan melalui whatsapp Menunjukkan itu sikap-sikap orang yang memang tidak takut Tuhan Ketidaktulusan, kemunafikan Gila hormat, mau dianggap penting Aduh saudara Mungkin hal ini saudara pandang subyektif Oh iya betul subyektif Tapi subyektifitas saya sebagai orang dengan usia seperti ini Dan pengalaman panjang berjalan dengan Tuhan Dan pertobatan-pertobatan saya pribadi Dimana saya juga benar-benar Menjelajahi hati dan pikiran saya yang tidak lurus yang bengkok Tentu kepekaan saya melihat sesuatu Akurasinya Bisa Dipercayai Banyak orang tidak waspada Tidak alert Mestinya dengan situasi seperti ini Orang itu sungguh-sungguh membenahi diri Seakan-akan covid akan Ya Akan Teridak Atau Mengena dirinya Kita harus Memikirkan Keadaan yang terburuk Walaupun kita tidak mengingini Terpapar covid Dan bagi orang-orang yang sudah berusia Apalagi yang memiliki penyakit penyerta Saudara orang-orang yang Sangat rentan terhadap Virus ini Dan mestinya Mestinya saudara kita Berpikir bahwa Kita orang yang Menjadi korban Dan kalau menjadi korban ya siap Disingkirkan dari Rumah Dari keramaian Ya Di isolasi Dirawat Bahkan mungkin juga tidak Tertolong lagi Saya Dan saudara tahu bagaimana Bertanggung jawab Menjaga kesehatan Ikut Serta benar-benar Berperang Melawan Melawan Korona Membantu pemerintah Ya Sosial distancing Cuci tangan Dan semua protokoler yang Pemerintah Anjurkan Kita penuhi Tetapi Siapa sih Yang bisa menolak Fakta bahwa Terpapar virus itu Sesuatu yang mudah Mudah Karena tidak kelihatan virus ini Kita harus Berpikir Keadaan yang terburuk The worst Yang kita bisa alami Dan Kalau keadaan itu Terjadi Dalam hidup kita Kita sudah Tidak kaget lagi Tidak terkejut lagi Sudara Ya itu satu Yang kedua Kalau itu Terkena Atau Terpapar Pada orang Yang kita Kasihi Ya kita juga Harus siap Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Kita datang Sendiri Dan kita Akan pulang Sendiri Kita pulang Tanpa Pasangan hidup Pulang Tanpa Anak Tanpa Cucu Tanpa Orang tua Tanpa Siapa-siapa Dan kita Harus Mempersiapkan Diri Untuk Hal itu Jadi Kalau Sudara Berkata Beriman Itu Bukan Berarti Pasti Lolos Dari Penyakit Iman Itu Bukan Sarana Mengatur Tuhan Atau Kita Bisa Meraih Apa Saja Yang Kita Pandang Baik Atau Menguntungkan Iman Itu Penyerahan Diri Kepada Allah Iman Itu Pistis Dari Kata Kerja Pistewo Yang Artinya Menyerahkan Diri Kepada Objek Yang Kita Percayai Ya Bukan Tidak Mungkin Kita Dipanggil Tuhan Melalui Covid 19 Dan Itu Juga Bukan Sesuatu Yang Aib Itu Bukan Sesuatu Yang Aib Saudara Bukan Sesuatu Yang Aib Itu Bukan Azab Bukan Kutukan Saudara Tuhan Bisa Mengizinkan Kematian Melalui Berbagai Sarana Jadi Kalau Ada Orang Meninggal Karena Kecelakaan Karena Pesawat Terbang Meledak Atau Jatuh Jangan Kita Cepat Menghakimi Bahwa Orang Yang Mengalami Kematian Dengan Kausalitas Seperti Itu Berarti Orang Orang Yang Tidak Berkenan Kepada Allah Yang Matinya Dianggap Dianggap Tidak 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 Terhormat Kematian Itu Bisa Melalui Segala Sarana Duduk Meninggal Dunia Juga Bisa Dan Jangan Berpikir Kalau Orang Meninggal Dunia Pada Waktu Dia Duduk Nyaman Atau Sedang Tertidur Berarti Kematian Lebih Terhormat Dan Kemungkinan Besar Dia Lebih Masuk Surga Ini Juga Pandangan Yang Keliru Jadi Saya Mengajak Kita Berpikir Seperti Ini The worst Keadaan Paling Buruk Yang Bisa Kita Alami Jadi Kalau Kita Harus Meninggal Dunia Karena Covid Ya Tidak Apa Kenapa Kenapa Ya Tidak Masalah Jangan Kita Anggap Itu Itu Sebuah Aib Kalau Kita Kehilangan Orang Yang Kita Kasihi Karena Covid Ya Tidak Masalah Juga Kita Harus Rela Kehilangan Orang Yang Kita Cintai Karena Covid Ini Jadi Jangan Kita Merasa Bahwa Itu Kecelakaan Tidak 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 Berpikirlah Bahwa Kita Datang Sendiri Pulang Sendiri Ya Kalau Kita Sekarang Memiliki Orang-orang Yang Kita Cintai Bayangkan Bahwa Anda Tidak Pernah Memiliki Dia Ketika Kita Harus Meninggal Dunia Kita Sangat Relah Kehilangan Dia Orang Yang Marah Ketika Kehilangan Seseorang Yang Dia Cintai Itu Sebenarnya Orang Yang Melawan Allah Dan Tidak Mengakui Bahwa Allah Yang Memiliki Setiap Individu Kita Merasa Memiliki Pasangan Hidup Orang Tua Anak Atau Siapapun Tetapi Allah Lebih Berhak Memiliki Mereka Dan Kalau Allah Mengambil Ya Seperti Ayub Allah Yang Memberi Allah Yang Mengambil Kita Harus Sungguh-sungguh Menjaga Diri Untuk Tidak Terpapar Covid-19 Kita Harus Bertanggung Jawab Ya Kadang-kadang Kita Seperti Paranoid Tapi Tidak Apa Itu Sikap Hati-hati Kadang-kadang Orang Berkata Pak Berlebihan Amat Ya Kalau Bagi Saya Itu Tidak Berlebihan Sebab Kalau Sampai Ada Apa-apa Atas Diri Saya Ya Bayangkan Berapa Ribu Orang Berapa Belas Ribu Orang Berapa Puluh Ribu Orang Yang Menunggu Saya Di Truth ID Berkhutbah Belum Lagi Tanggung Jawab Yang Begitu Besar Atau Banyak Dipundak Saya 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 Harus Sehat Sebisa Bisanya Saya Harus Panjang Umur Tetapi Saya Memikirkan Bahwa Kematian Itu Bisa Mendekati Atau Menjumpai Saya Kapan Saja Dan Saya Harus Bersiap Siap Dan Mestinya Kematian Tidak Boleh Menjadi Sesuatu Yang Menakutkan Kalau Kematian Menjadi Sesuatu Yang Menakutkan Itu Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Dalam Hidup Saya Oleh Sebab Itu Saya All Out Seakan Akannya Covid Ini Tidak Berlalu Seakan Akan Jadi Kita Berpikir Worse Seakan Akan Covid Ini Tidak Akan Berlalu Dengan Mudah Atau Seakan Akan Tidak Akan Lewat Dengan Gampang Jadi Jangan Berpikir Ah Nanti May Sudah Puncaknya Juni Puncaknya Kalau Tidak Atau Sudara Tidak Pernah Melihat Puncaknya Karena Sudara Sudah Sudah Meninggal Dunia Mungkin Jadi Berpikirlah Seakan Akan Covid Ini Tidak Akan Pernah Selesai Tentu Kita Tidak Berharap Covid Ini Berlarut Larut Benar Tetapi Kita Harus Berpikir The worst Keadaan Yang Paling Buruk Yang Bisa Terjadi Seakan Akan Kita Tidak Menyaksikan Puncak Covid Ini Kita Sudah Meninggal Dunia Jadi Maaf Ya Buat Saya Mumpung Masih Hidup Kita Gunakan Kesempatan Ini Untuk Bekerja Buat Tuhan Sudah Saya Tutup Mata Sudah Sudah Tidak Lihat Siapa Siapa Lagi Bagaimana Kita Menolong Sesama Kita Dan Kita Menjadi Istimewa Di Mata Bapak Di Surganya Apapun Yang Kita Lakukan Itu Bisa Menyukakan Hati Allah Jadi Prinsipnya Begini Kalau Besok Tidak Ada Satu Hari Lagi Untuk Saya Paling Tidak Hari Ini Aku Menyenangkan Tuhan Kalau Besok Aku Tidak Punya Waktu Lagi Paling Tidak Hari Ini Aku Menyukakan Hati Allah Paling Tidak Hari Ini Bapak Aku Menyukakan Hatimu Makanya Ya Saya Lebih Banyak Duduk Diam Di Kaki Tuhan Benar Benar Kadang-kadang Jam Satu Pagi Sampai Dini Hari Saudara Saya Sering Berdoa Dan Menjerit Bapak Beri Aku Kesempatan Masuk Ruang Mahasuci Beri Kesempatan Sejak Aku Hidup Di Bumi Ini Doaku Sampai Ketatamu Bersama Dengan Para Malaikat Ya Saudara Ya Kayaknya Subjektif Atau Mistis Tidak Saya Percaya Kita Punya Pujian Sampai Ketata Allah Kalau Hidup Kita Hati Kita Bersih Saudara Berpikir Seakan Akan Aku Tidak Menyaksikan Puncak Covid Ini Artinya Aku Meninggal Dunia Aku Mempersiapkan Diri Untuk Itu Ya Tekad Kita Untuk Hidup Suci Tekad Kita Untuk Tidak Mencintai Dunia Tentu Diam Diam Saya Memiliki Tabungan Baik Tabungan Di Bank Maupun Ada Bentuk Uang Es Dan Itu Sudah Saya Persiapkan Untuk Pekerjaan Tuhan Saya Bukan Mosok Tidak Usah Menunggu Orang Membantu Saya Tidak Mau Berkata Nanti Kalau Kurang Hubungi Saya Itu Orang Yang Tidak Menghormati Tuhan Sama Seperti Kalau Orang Tua Kita Lagi Sakit Tolong Dicukupi Nanti Kalau Kurang Kurang Saya Penuhi Itu Tidak Cinta Orang Tua Saya Penuhi Dulu Soal Orang Lain Membantu Adik Kakak Membantu Silahkan Aku Berhutang Ke Orang Tua Kepada Tuhan Juga Begitu Saya Pertaruhkan Tidak Usah Nunggu Nanti Kalau Kurang Kurang Hubungi Saya Tidak Aku Sekian Aku Sekian Aku Mesti Dukung Walaupun Saya Pendeta Rasa-rasanya Berak Untuk Diberi Enggak Aku Mau Memberi Aku Mau Menghabiskan Yang Kumiliki Untuk Tuhan Sebelum Saya Menutup Mata Sebelum Saya Mati Saya Mau Menghabiskan Hidup Saya Untuk Tuhan Makanya Saya Katakan Kepada Pengurus Jangan Takut Kalau Pendeta Minta Tolong Pak Ini Sudah 750 Sudah 800 1000 Berbayangkan Pak Berapa Milyar Uang Lima Bulan Ini Gak Apa Kita Masih Punya Uang Kalau Gak Ada Uang Kita Jual Barang Tidak Usah Takut Saya Tidak Suruh Anda Ikut Ikutan Seperti Saya Karena Masing-masing Kita Punya Pengalaman Yang Berbeda Sudah Punya Uang Untuk Untuk Modal Itu Lakukan Kalau Saya Sudah Cukup Anak Saya Sudah Cukup Jadi Saya Harus Menyerahkan Hidup Saya Tanpa Patas Seakan-akan Saya Tidak Punya Kesempatan Lagi Itu Prinsip Dan Kadang-kadang Saya Kalau Memikirkan Hal Ini Saya Bisa Menangis Sudah Aku Berkata Beri Aku Kesempatan Beri Aku Kesempatan Bapak Kalau Hari Ini Hari Terakhir Aku Mestinya Hidup Telah Bersih Di Matamu Pekerjaan Bapak Harus Kutunaikan Sedia Menghadap Penganilan Tuhan 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 itu Seperti Diam Bahkan Saya Tulis Dalam Satu Saya Ucapkan Dalam Satu Doa Dan Pasti Akan Jadi Lagu Nanti Engkau Itu Seakan-akan Diam Engkau Seakan-akan Tidak Hadir Ketika Aku Membutuhkan Engkau Engkau Seakan-akan Tidak Menghargai Apa Yang Kulakukan Untukmu Tapi Seakan-akan Engkau Tidak Terganggu Ketika Aku Berbuat Salah Engkau Diam Tetapi Aku Mempercayai Engkau Allah Yang Hidup Dan Aku Berusaha Untuk Melakukan Yang Terbaik Yang Kupahami Aku Berusaha Tidak Melukai Engkau Dengan Apapun Yang Kuperbuat Makanya Sudara Ada Satu Lagu Bulat Tapi Belum Jadi Kalau Saya Katakan Belum Jadi Karena Saya Nyanyikan Waktu Saya Lagi Berdoa Saya Mau pulang Pulang Ke Rumah Bapak Saya Mau pulang Saya Mau pulang Dan Dalam Doa Saya Kadang Berkata Tuhan Aku Seperti Orang Gila Aku Seperti Orang Tidak Wajar Aku Seperti Orang Tidak Waras Tapi Aku Memilihmu Tuhan Aku Memilih Engkau Tidak Perlu Penghargaan Dari Manusia Jadi Kalau Saya Cerita Ini Bukan Supaya Suara Menghargai Saya Tidak Tidak Perlu Kita Sudah Tidak Wajar Hidup Kita Mau Berkenan Di Adapan Allah Maka Saya Mengajak Sudara-sudara Sekalian Untuk Memiliki Tindakan Seperti Ini Kita Sudah Mempersiapkan Diri Pulang Kita Hadapi Covid Dengan Berani Artinya Kita Berhati-hati Jangan Sampai Terpapar Tapi Kalau Mati Kita Berkata Covid Aku Tidak Takut Kepadamu Kalau Engkau Merenggut Nyawaku Engkau Tidak Bisa Merenggut Kekalanku Begitu Yang Kedua Kalau Kita Kehilangan Orang Yang Kita Kasihi Ya Sudah Sebagaimana Aku Datang Sendiri Aku Pulang Sendiri Lagi Ya Tidak Ada Yang Kupertahankan Maka Tadi Saya Katakan Kalau Hari Terakhir Kupulang Kupulang Ke rumah Abadi Bapakku Tak Ada Sesuatu Yang Kupertahankan Ya Kita Memiliki Sahabat Teman Saudara Keluarga Anak Cucu Orang Tua Yang Benar Benar Kita Sayangi Tapi Itu Tidak Boleh Menghalangi Kita Pulang Jangan Kita Berkata Tuhan Aku Tidak Mau pulang Aku Masih Mau Bersama Mereka Kalau Tuhan Suruh Pulang Kita Pulang Ya Saudara Harus Berpikir Begitu Ya Covid Ini Diizinkan Tuhan Bukan Diluar Kontrol Tuhan Kalau Sampai Covid Ini Bisa Gelinding Diluar Kehendak Diluar Ijin Allah Alamacem Apa Dia Semua Dalam Kontrol Kendali Allah Yang Agung Tidak Ada Suatu Yang Terjadi Kebetulan Saudara Allah Yang Mengizinkan Semua Itu Terjadi Jadi Jadi Kita Menerimanya Saya Kalau Berdoa Saudara Hanya Berkata Begini Dengan Hormat Kalau Boleh Ya Bapak Jangan Lama Lama Covid Ini Bapak Saya Tidak Berani Tuhan Angkat Dalam Nama Yesus Kristus Emangnya Siapa Saya Suruh Dia Mengangkatnya Apalagi Kalau Sampai Saya Mengusir Saya Tidak Merasa Disuruh Tuhan Itu Kalau Ada Pendeta Diperintahkan Tuhan Untuk Itu Ya Silahkan Dan Saya Tidak Perlu Menghakimi Ini Perspektif Saya Kita Tidak Perlu Menghakimi Orang Menyalah Nyalahkan Orang Menyesat Nyesatkan Orang Itu Tidak Etis Kita Harus Beretika Dalam Hidup Ini Kalau Memang Tuhan Suruh Orang Itu Demikian Gimana Ya Sudah Urusan Dia Dengan Tuh Bukan Urusan Kita Kalau Saya Bicara Kepada Sudara Pecinta Suara Kebenaran Ya Saya Mengatakan Ini Tuhan Mengontrol Mengendalikan Segala Keadaan Covid Ini Pun Dijinkan Tuhan Bahkan Saya Pun Tidak Minta Supaya Tuhan Angkat Sesuka Suka Saya Tidak Saya Mengikuti Apa Kehendaknya Mengalir Apa yang Menjadi Kehendaknya Mengalir Saja Apa yang Menjadi Kehendak Dia Ya Mengalir Saja Sudah Mengalir Saja Tidak Usah Kita Apa Namanya Maksa Maksa Semua Dalam Kontrol Kendali Allah Kok Seberapa Kuat Seberapa Hebat Covid Paling Paling Bisa Membunuh Tubuh Kita Tidak Bisa Memisahkan Kita Dari Bapak Bahkan Kematian Pun Akhirnya Membawa Kita Bisa Bertemu Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Yesus Nah Yang Tidak Perlu Kita Takuti Biar Kehendak Mu Yang Jadi Bapak Melalui Semua Kejadian Ini Biar Kehendak Mu Yang Jadi Nah Tetapi Saudara Sekali lagi Dengan Covid ini Tuhan Mengingatkan Kita Betapa Rentannya Manusia Itu Jadi Kita Memiliki Perasaan Krisis Krisis Bukan Karena Covid Yang Membuat Kita Tidak Bisa Keluar Rumah Yang Membuat Ekonomi Kita Berantakan Yang Membuat Tubuh Kita Sakit Oh Bukan Perasaan Krisis Kita Terhadap Fakta Kekekalan Dimana Bisa Setiap Saat Kita Ini Mati Bisa Setiap Saat Kita Meninggal Dunia Saudara Nah Kalau Kita Tidak Siap Bagaimana Makanya Ya Saudara Dengan Adanya Covid Ini Waduh Ini Jadi Kesempatan Momentum Finishing Saudara Buat Saya Itu Finishing Ayo Buat Saudara Juga Finishing Udah Kita Persiapkan Diri Pulang Ke Surga Saudara Udah Ayo Kita Jangan Berbuat Dosa Lagi Apapun Bentuknya Ayo Kita Meninggalkan Percintaan Dunia Jangan Harap Lagi Dunia Akan Membaik Wah Saya Duduk Duduk Nyaman Bisa Bisa Hayi Bisa Lajur Time Bisa Wisata Oh boleh Tapi Kalau tidak Tidak Menjadi Masalah Karena Kerajaan Surga Lebih dari Tempat Wisata Manapun Kalau kita Percaya Ada Kerajaan Surga Atau Kerajaan Allah Ayo Kita Tidak Duniawi Lagi Saudara Terserah Orang Ngomongin Kita Apa Terserah Terserah Nanti Semua Kita Akan Menghadap Tahta Pengadilan Allah Jaga Mulut Kita Jaga Jari Jari Kita Menulis Sesuatu Di media Sosial Jaga Mata Kita Jaga Seluruh Hidup Kita Agar Kita Menjadi Orang Yang Benar Benar Berkenan Kepada Allah Dan Ini Saudaraku Kesempatan Yang Luar Biasa Yang Tuhan Berikan Ya Kalau Kita Masih Boleh Menghidup Udara Hari Ini Saudaraku Hari Ini 20 April 2020 Ayo Ya Saudara Masalah Hidup Yang Sadab Itu Banyak Saudara Saya Juga Banyak Masalah Saudara Masalah Saya Juga Banyak Saudara Itu Bukan Masalah Saya Pribadi Masalah Gerija Masalah Pelayanan Masalah Orang Yang Harus Saya Pikul Aduh Tuhan Capek Rasanya Juga Dah Kalau Meninggal Dunia Aku Berhenti Dari Semua Kelelahan Ini Tapi Kalau Aku Meninggal Dunia Kalau Aku Meninggal Dunia Bukan Karena Aku Melarikan Diri Tanggung Jawab Bukan Karena Alam Mengendaki Saya Meninggal Dunia Kalau Tidak Aku Harus Pikul Semua Berbandingan Sukacita Dan Menerima Tanggung Jawab Dari Allah Ya bisschen Masjain Juga Him 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 Terima kasih.